Mamang Bivol masih jadi yang terbaik, Abang Malik pun tumbang mengenaskan Halo semuanya, selamat datang kembali dengan Nadir Rasa hormat patut kita berikan kepada Bang Malik Dimana ia memiliki waktu selama satu bulan lebih usai kemenangannya dari Jeremy Pampolon di Australia Kemudian ia pun kembali naik kering lagi untuk melawan pemilik sabuk di kelas berat, Mamang Bivol Persiapan yang sangat singkat dari Bang Malik pun berimbas pula pada pertarungannya yang juga singkat saat melawan Mamang Bivol Selama 5 ronde, Abang Malik pun telah melakukan sebisa mungkin yang bisa ia lakukan demi mengimbangi salah satu petinju terbaik di dunia saat ini Ya, Bang Malik sebisa mungkin mencoba memberikan perlawanan yang nyata kepada Mamang Bivol Namun apadahaya di ronde pertama ia langsung terkena knockdown Pertarungan pun kemudian berjalan semakin panas Secara tidak bijaksana, tepatnya di ronde yang keempat Ia mencoba memprovokasi Mamang Bivol dengan ejekan-ejekannya Tapi naas keberanian Abang Malik yang punya nyali besar untuk mengejek salah satu petinju terbaik di dunia saat ini pun langsung dibayar kontan Benar, tepat di ronde yang keenam Pukulan kombinasi yang sangat keras bertubi-tubi masuk secara telak bersarang di wajah Bang Malik Dan wasit pun seketika langsung menghentikan pertarungan tersebut Dari hasil ini pun menambah satu koleksi lagi untuk kemenangan knockout Mamang Bivol menjadi 12 kali Dimana sebelumnya Mamang Bivol sempat mencetak knockout di ronde yang ke-12 saat melawan Sullivan Barrera di tahun 2018 yang lalu Dan knockout ini pun merupakan knockout pertamanya setelah melewati 10 pertarungan Usai kemenangan spektakuler ini pun Mamang Bivol berkata Tentu saja saya sangat senang bisa menang, saya memenangkan pertarungan ini dengan hebat Tim saya senang dan saya juga senang Saya memiliki waktu untuk mengubah persiapan saya dari petinju yang berbeda dari Butterbeef Kami adalah petinju profesional, kami harus bisa mengubah taktik kami kapan saja saat di atas ring Saya percaya bahwa kekuatan saya selalu ada bersama saya Saya tidak memiliki keraguan dan saya harus fokus dan siap untuk tanggal 12 Oktober nanti Inilah yang saya inginkan Kata Dimitri Bivol Mamang Dimitri Bivol merupakan salah satu petinju yang bisa menumbangkan Canelo Alvarez Yang merupakan salah satu petinju terbaik di dunia saat ini Kecepatan, kekuatan, gerakan kaki yang lincah Serta piawai dalam mengontrol jarak dengan jeb-jebnya menjadi salah satu ciri khas dari seorang Mamang Vivol Dan itulah kabar singkat dari Nadir Terima kasih sudah menyaksikannya saya Nadir disini Sampai berjumpa di video selanjutnya